Pagi, aduh sandalnya kemana? Dititipin ke teman itu. Awas melepuk itu. Saya beli sandal. Pak sandal pakai pak, ya. Permisi. Jangan dititipin-titipin ya dulu pak. Ya kakinya siram pak. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban wikm, selamat datang semuanya. Ya sahabat salam. Dan di kesempatan sore hari ini, kita baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat asar. Sekaligus akan berbagi informasi-informasi terbaru di sekitaran Mektatul Mokar Romah Lita Usus di Masjidul Parangas. Insya Allah terbaru Allah. Sahabat, ini suasana terbaru. Mau ke berapa pak? Ya. Mau ke berapa? 6. Bis berapa? Bis 11. Bis 11 di sana pak? Oh, mau masuk. Saya kira, ya silahkan, silahkan, silahkan. Bis 2. Bis 2 ini, lewat sana, sini. Langsung belok kanan tuh, di depan tuh, belok kanan tuh. Iya, bis 2. Ke Jerwala, ya. Sip Amir, ya. Sip Amir. Iya, Sip Amir tuh. Di depan kan belok kanan tuh. Iya, tapi lewat paling samping, ya. Iya, ini paling samping ada polisi tuh. Iya, sama-sama. Iya, karena banyaknya jemaah yang kesasar tuh, barusan. Jadi, mereka dari petugas kepolisian, biasanya setelah mereka melaksanakan ibadah sholat, itu diarahkan keluar sini, sahabat kepelataran. Masya Allah, padat, ya. Tuh. Rami banget, ya, sahabat, ya. Dan, sahabat salam doakan dari kota Suci Mekatul Mokarromah. Semoga sahabat dan sahabati semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemudahan, dan semoga Allah memudahkan langkahnya juga datang ke baik Allah bisa umroh dan haji amin. Ya Rabbul Alamin. Nah, seperti yang sahabat dan sahabati lihat, suasana terbaru di Masjidul Haram saat ini, bahwa saya menginformasikan. Menginformasikan kepada sahabat bahwa saat ini, Alhamdulillah, seluruh para jemaah haji yang dari kota Madinatul Mokarromah yang gelombang pertama sudah didorong ke kota Mekah semuanya, sudah sampai di kota Mekah semuanya. Baik yang ada di rumah sakit, apapun yang di hotel-hotel, dari petugas pemerintah sudah dikerahkan semua di ke kota Madinatul Mokarromah. Namun, ada sebagian jemaah-jemaah yang masih berada di Indonesia, yang belum berangkat, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, diberikan kemudahan, sehingga bisa menyempurnakan ibadah-ibadah haji tahun ini dengan sempurna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, saya ucapkan marahaban bikum ila Mekatul Mokarromah, para jemaah-jemaah haji yang mengambil arba'in terlebih dahulu di kota Madinat, dan saat ini sudah sampai di kota Mekah semuanya. Masya Allah, dan ini para jemaah-jemaah juga yang akan melaksanakan umroh kayaknya ya. Masya Allah, Masya Allah. Saya ucapkan selamat datang para tamu-tamu Allah di kota Mekah, baik yang melaksanakan ibadah umroh perdana, ataupun yang akan melaksanakan umroh sunat. Masya Allah, kekerauditan nih sahabat. Para jemaah-jemaah haji di Masjidil Haram saat ini, setelah seluruh para jemaah didorong ke kota Mekah semuanya, dari kota Madinat. Ini para jemaah-jemaah Indonesia. Masya Allah, Tabarok Allah. Mudah-mudahan seluruh para jemaah selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, diberikan kemudahan, kelancaran, dan semoga mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah. Masya Allah, suasana terbaru di pelataran Masjidil Haram. Keindahan-keindahan suasana yang dirindukan oleh para sahabat dan sahabati. Jadi biasanya jam-jam segini ini kan agak masih siang ya. Tidak sepadat dengan ketika di musim-musim umroh ya sahabat. Sekarang ini 24 jam di Masjidil Haram itu gak ada sepi-sepinya. Selalu padat dengan jemaah dan bahkan perhatikan para jemaah yang akan masuk pun sekarang harus antri panjang. Harus antri. Dan ini yang diperbolehkan hanya jemaah-jemaah yang memakai kain ikhrom. Nah, yang tidak memakai kain ikhrom tidak diperbolehkan masuk ya. Masya Allah, Tabarok Allah. Jadi ada yang notot nih, jangan notot ya. Kalau sudah diarahkan untuk tidak masuk, jangan masuk. Jadi sekali lagi informasi ini sangat penting kepada sahabat dan sahabati semuanya yang belum mengetahui informasi-informasi terbaru di Masjidil Haram nih. Jadi saya selalu sampaikan kepada para jemaah apabila para jemaah bagian laki-laki khususnya bapak-bapak yang ingin melaksanakan sholat ataupun itikab di Masjidil Haram di pelataran ka'bah, maka sahabat harus menggunakan kain ikhrom. Kalau tidak, maka otomatis tidak diperbolehkan masuk seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya pun. Kita jangan notot, jangan memaksakan diri. Kalau sudah tidak memakai kain ikhrom, jangan berharap bisa masuk ke pelataran ka'bah. Masya Allah, Masya Allah, ramai ya. Ramai banget nih. Sanatu sahabat sudah mulai pada dari seluruh penjuru dunia sudah memenuhi di pelataran Masjidil Haram, subhanallah. Semoga senantiasa para sahabat dan sahabati yang belum sampai ke kota suci Mekatul Mokarramah semoga diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan bisa menjalankan serangkaian ibadah umroh dan lebih-lebih ibadah haji. Amin, amin. Ya Rabbul Alamin. Masya Allah. Dan ini tawar zam zam sahabat. Kita jalan-jalan ke sana. Sudah penuh banget ya. Maksudnya sudah sangat crowded ya. Karena biasanya kalau di pelataran ini tidak begitu padat seperti ini sahabat. biasanya mereka banyak-banyak diem di dalam nih. Masya Allah. Barusan juga banyak jemaah-jemaah yang kesasar, tidak tahu apa namanya itu arah jalur pulang ya. Karena dari petugas polisian dari dalam itu diarahkan ke sini. Sedangkan abisnya ada di belakang. Jadi sekali lagi kita ucapkan selamat datang para tamu tamu Allah di kota Mekatul Mokaroma. Jadi sekarang di kota Madinah itu sudah kosong sahabat ya. Sudah tidak ada lagi jemaah haji di kota Madinah. Karena semuanya sudah didorong ke kota Mekat semua untuk persiapan menjelang haji. Karena sebentar lagi insya Allah kita akan seluruh para jemaah akan melaksanakan hukum di Padang Arafah. Oleh sebab itu untuk mempersiapkan diri seluruh para jemaah sudah dikerahkan semua. Maksudnya sudah dipergerakkan semua ke kota Mekatul Mokaroma. Masya Allah. Masya Allah. Nah kita jalan-jalan di sekitaran Hotel Safa ya sahabat. Sambil melihat kepadatan para jemaah-jemaah haji yang saat ini sudah sampai di kota Mekatul Mokaroma. Masya Allah. Coba perhatikan ini jemaah-jemaah Indonesia semua nih sahabat. yang bergerak ke Masjid Al-Haram. Subhanallah. Antusias para tamu-tamu Allah saat ini. Semoga seluruh para jemaah yang saat ini sudah berada di kota Mekatul Mokar. Semoga diberikan kesehatan selalu. Amin. Masya Allah. Masya Allah. Coba perhatikan nih sahabat. Ini semakin padat ya. Masya Allah. Ini dari Bangladesh kayaknya nih. Masya Allah. Masya Allah. Amin ya. Masya Allah. Masya Allah. Ayo kita ke sini. Aduh. Sedangnya hati melihat suasana perubahan di kota Mekat semakin padat dengan para tamu-tamu Allah yang sudah berada di kota Mekat semuanya. Masya Allah. Saya ucapkan Pak selamat datang semuanya. Masya Allah. Masya Allah nih. Para jemaah yang akan melaksanakan ibadah sholat di Masjidil Haram. Nih. Tuh. Jari berbagai apa namanya sal mereka kenakan semua. Dan di sini juga ada pembagian kurma sahabat. Jadi bagi para sahabat dan sahabati yang sering berbagi makanan di sini juga sudah difasilitasi kurma. Nih. Tapi sayangnya mereka tidak kondusifnya itu ya. Yang kadang bikin tuh. Masya Allah. Masya Allah. Kita ke sini. pada rebutan semua loh. Coba kondusif tertib gitu kan enak ya. Mereka tidak tertib tidak kondusif. Bingung. Kita ke sini. Masya Allah. Jadi bagi para keluarga-keluarga sahabat yang saat ini sudah berada di kota Mekah. Mohon doanya semoga senantiasa seluruh para ajumah selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT bisa melaksanakan ibadah dengan baik dengan sempurna dan semoga mendapatkan haji yang maburur dan maburur bagi keluarga-keluarga yang sudah yang masih berada di tanah air yang akan berangkat ke kota Mekah. Semoga diberikan kemudahan kelancaran semuanya sampai selesai melaksanakan ibadah haji. Masya Allah. Terminal berapa? Ya. 11. Miswalah. Ya oke. Silahkan pelan-pelan ya Pak. Nih para ajumah-ajumah yang sudah datang nih. Masya Allah. Rame loh sahabat. Kita ke depan ya. Tuh. Selamat datang. Selamat datang. Masya Allah. ini juga ada petugas-petugas haji. Nih sel-selnya tuh. Masya Allah. Ada yang warna biru, kuning, coklat. Pokoknya berbagai warna ya. Menendakan setiap rombongan dan kloter ya. Agar mudah mencari setiap rombongan. makanya diberikan sal khusus setiap rombongan. Kita ke sini sahabat. Masya Allah. Mereka yang akan karena kalau malam hari itu lebih banyak lebih padat ya sahabat. Nih seperti ini. Karena kenapa mereka kalau siang hari banyak jemaah yang melaksanakan ibadah sholat di apa di hotelnya. Karena dengan cuaca panas maka harus benar-benar menjaga stamina kesehatan. Jangan terlalu memaksakan diri dari Besir. Ayo kita ke sini. Kita ke sini sahabat. Wow rame banget ini. Jadi sudah sangat penuh sekali ya. Masya Allah. Jadi sekali lagi mohon saling mengingatkan satu sama yang lain mobil khusus. Nih para para jemaah yang baru datang selamat datang Masya Allah Bapak Ibu semuanya. Semoga mendapatkan umroh yang mabrur dan mabrurah semuanya. Masya Allah. Nih. Jadi sekali lagi kepada keluarga-keluarga para sahabat yang saat ini berada di kota suci Mekatul Mokaroma mohon saling mengingatkan agar jangan terlalu memforsir sebelum selesai melaksanakan ibadah haji. Karena masih agak lumayan lama lah. Satu mingguan kurang lebih. Jadi harus benar-benar dijaga kesehatannya. Nih. rameh sekali ya. Masya Allah. Masya Allah mabruk-mabruk semuanya nih. Masya Allah. Oke. Bye. Masya Allah. Masya Allah. Bapak. Nih bagian petugas-petugas juga. Lagi asik foto-foto ini para jemaah-jemaah. Mungkin ada sebagian di depan sahabat salam ini adalah keluarga-keluarga para sahabat. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nih. Tapi lumayan panas ya. Allah Akbar. Oh. Panasnya Allah sahabat. Tuh. Ini kita kembali ke Misfalah lagi nih. Tuh. Jemaah-jemaah di Indonesia nih. berbagai makanan ke burung-burung Merpati. Tuh. Masya Allah. Masya Allah. Yuk kita ke sini. Padat-padat. Ini ada apa nih? Oh ini pembelian kartu. Pembelian kartu Arab Saudi. balik dulu sahabat. Waduh mau cari base Indonesia 06 saya. 06 jauh di sana Pak. Balik lagi aduh sandalnya kemana? Awas melepuk itu anunya. Awas kasih air Pak. Kasih air Pak ya. Mana 06 tempatnya? Base nomor 6? Iya. Di sana? Di apa di si pamir Pak? Sini Pak, sini Pak. Ya Allah. Kasian. Tuh sampai panasan. Allah. jemaah kesasar sahabat dan dia itu tidak membawa sandal. Sandalnya katanya di bawah temannya itu ketinggian itu sudah bengkak bengkak gitu sudah melukuk. Ini kita bantu untuk belikan sandal dulu sahabat. Saya beli sandal. Kita sudah beliin. Yang penting ada untuk itu dulu untuk alas. Kasian ya Allah. Panas-panas gini. Kita ajak pakai sandal masih kepanasan loh sahabat. Mana? Tuh orangnya. Jangan sampai sekali-kali atau dititipkan ke temannya. Jangan. Walaupun sama istri jangan dengan cuaca seperti ini. Jadi ini informasi penting buat para sahabat para jemaah ini jangan sekali-kali menitipkan sandalnya. Ini jemaah. Karena demi menjaga keselamatan para jemaah. Pak sandal pakai Pak ya. Permisi. Jangan dititipin ya. Walaupun suami istri jangan. karena disini terpisah. Iya. Kasih air kakinya dulu. Melepuk tuh. Kasih siram dulu. Biar gak panas. Siram dulu Pak. Iya kakinya siram Pak. Nah. Bapak jauh jauh disana. Sini Pak saya arahkan Pak ya. Iya udah. Informasi penting buat para sahabat dan sahabati ini kejadian ini jangan sampai terulang lagi pada jam-jam ayang lain ya. Jangan sampai melepuk kakinya itu gara-gara sandalnya dititipin dan hal lain sebagainya. Udah Pak enakan ya. Alhamdulillah. Makasih yang banyak mas. Amin amin sehat sehat Bapak ya. Jangan sampai sekali-kali ini nah Bapak karena saya ada tugas ini itu tahu gak lihat tanjakan itu di atas tuh yang orang naik ke atas tuh itu yang di depan tuh Bapak naik nanti belok kanan di depan itu hotel bisnya Bapak disana tapi ngambil pinggir ya ngambil pinggir jangan di tengah ngambil dekat tembok ya 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 berkah ya Pak ya Alhamdulillah Alhamdulillah senang sih Alhamdulillah bisa membantu beliau apalagi saya sebagai petugas yang harus bertambah terhadap keadaan para jemaah semoga jemaah tidak terjadi lagi dengan jemaah jemaah yang lain maksud saya aduh kasihan ini saja saya pakai sandal itu masih panas gimana itu sampai bungkak-bungkak untuk kakinya Masya Allah mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya oke terima kasih sahabat dan saya di dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh